Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mulai pasrah karena bantuan dari Barat belum juga tiba, sedangkan serangan Rusia masih menyerang terus-menerus. Dalam wawancara di TV Ukraina, Zelensky menegaskan Ukraina akan kehabisan rudal pertahanan menghadapi serangan rudal walistik dan hipersonik Rusia. Dikutip dari VOA, Zelensky mengatakan sekutunya tahu bahwa Ukraina akan segera kehabisan rudal pertahanan untuk menghadapi rudal Rusia setiap hari. Zelensky telah mengajukan permohonan kepada sekutunya ketika Rusia terus melancarkan serangan terhadap sistem energi, kota-kota, dan tempat penting lainnya di Ukraina. Sang Presiden mengatakan bahwa sejauh ini Ukraina memiliki persediaan pertahanan udara yang memadai, tetapi mereka harus memilih aset mana yang akan dilindungi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan 25 lebih sistem pertahanan udara patriot Amerika Serikat yang sangat krusial melawan rudal balistik dan hipersonik Rusia. Ia mengatakan bantuan Amerika Serikat sangat vital bagi pertahanan Ukraina dan mengaku optimistis Kongres Amerika Serikat akan menyetujui paket bantuan komprehensif untuk Ukraina. Zelensky juga menegaskan Ukraina akan setuju untuk paket bantuan militer Amerika Serikat dengan semua opsi persyaratan termasuk dalam bentuk pinjaman. Ia pun menambahkan bahwa kunci penting saat ini adalah bantuan itu bisa tiba lebih cepat karena itu lebih baik. Sementara itu, kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan sekutu barat untuk tetap mengirimkan senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Ia pun mencatat bahwa Jerman akan melanjutkan upaya dukungan kepada Kif. Jerman 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 J